Dalam upaya memberikan hak demokrasi bagi semua masyarakat di pemilu tahun 2024, KPU Kaur telah mendata dan mempersiapkan kertas surat suara bagi penyandang disabilitas. Komisioner KPU Kaur Divisi Teknis Tony Kusmoyo mengatakan di tahun politik 2024, pihaknya sudah mendata sebanyak 834 penyandang disabilitas di Kabupaten Kaur. Untuk memenuhi kebutuhan pemilih dengan kebutuhan khusus, pihaknya telah mempersiapkan sejumlah kertas surat suara braille bagi penyandang disabilitas saat pemilu serentak tahun 2024. Dari rekapitulasi data daftar pemilik tetap tahun 2024, Kabupaten Kaur sebanyak 96.011 dengan presentase pemilih disabilitas sebanyak 834 pemilih yang tersebar di 434 TPS, dari 192 desa dan 3 keluran di Kabupaten Kaur. Seluruh masyarakat memiliki hak dalam berdemokrasi, baik itu disabilitas tunadaksa atau kelainan fisik-cacet fisik, kemudian disabilitas intelektual dan disabilitas mental. Disabilitas di Kabupaten Kaur ada 834. Padahal ada beberapa kategori disabilitas atau jenis disabilitas yang ada itu ada 6 ya, kayak misalnya disabilitas fisik, intelektual, mental, kemudian sensorik, rumu, netra, dan bicara. Ada 6 kategori itu. Kalau disabilitas itu saya yang berhasil mempertunjuk bahwa kita mempersiapkan surat suara terkait dengan disabilitas netra itu, mereka akan disediakan surat suara yang huruf braille itu yang timbul itu untuk membantu. Febrianto Romadan, RBTV melaporkan.